Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini saya akan spill sebuah produk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di channel Duel Teknik, kali ini saya akan mereview sebuah produk yang banyak dibutuhkan di pasaran, bagaimana kebutuhannya di pasaran saat ini, jadi sekarang itu trennya tren di tempat wisata khususnya tren di tempat wisata itu sekarang sedang tren kendaraan-kendaraan listrik yang mana kendaraan listrik ini bentuknya juga unik-unik ada yang bentuknya mobil mini odong-odong listrik mini jeep, kemudian ATV, baik ATV kecil ataupun ATV besar tetapi seiring dengan program pemerintah tentang percepatan kendaraan listrik, tentunya pariwisata juga harus digencarkan agar menggunakan kendaraan-kendaraan listrik nah, saat ini yang saya naiki, saya duduki ini ini adalah ATV ATV elektrik yang tadinya menggunakan motor DC Braset 200 Watt kemudian kita upgrade menjadi PLDC tipe torsi 750 Watt sebetulnya over spek karena bawaannya pakai 200 Watt sudah cukup nah, tapi tujuannya kita adalah untuk uji coba produk 750 Watt kita pasang di sini over spek, betul tetapi betul-betul teruji bahwa produk ini kuat untuk digunakan beban berat bahkan narik beban sampai 1 ton itu kuat oke, sekarang kita lihat ke produknya di sini ada beberapa varian yang patut untuk dicoba mungil dan apa namanya bisa dikatakan murah meriah dibandingkan dengan motor yang memang wattnya gede-gede dan speednya besar gitu ya nah, kali ini motor ini khusus untuk torsi ada dua varian yang pertama itu yang ini dia 750 Watt kemudian yang ini dia 1000 Watt dan ini sama-sama tipe BLDC atau Braseless DC di dalamnya sudah terdapat gear planetari yang dia mereduksi kecepatannya 1 banding 5 sehingga didapatkan torsi kalau yang ini dia performnya kalau disuplai terserah dari 350 Watt boleh 450 Watt boleh sampai maksimalnya 750 Watt ini kita coba di sini pakai 750 Watt kemudian kalau yang ini dia mampu sampai 1000 Watt 1000 Watt disuplai sampai kita maksimalkan peaknya di 1500 itu juga masih kuat sedangkan produk yang ini yang 1000 Watt ini sudah teruji digunakan di salah satu pelanggan kami tempat wisata itu digunakan untuk odong-odong dan narik beban sampai 8 orang itu kuat nah, jadi sudah teruji bagaimana dengan harganya relatif murah-meriah kenapa saya katakan murah-meriah ya, sekali lagi sekarang kan trennya tren kendaraan listrik ya pertama kita coba sepil satu persatu spare partnya spare part yang dibutuhkan untuk membuat ATV elektrik mini jeep elektrik kemudian odong-odong elektrik dan lain sebagainya itu apa saja komponen utomanya kan cuma tiga ya baterai controller kemudian motor nah, kalau baterai karena konsep-konsep begini punya ruangan besar maka pakai aki pun tidak masalah nah, tinggal dua komponen lain nih yaitu controller dan motor nah, untuk controller itu juga ada beberapa pilihan bisa menggunakan controller ini kalau di Eclone ada yang 450W itu harga hanya berapa sih tidak sampai 300W kayaknya ya nanti bisa dicek di marketplace atau langsung kontak ke customer service kemudian yang 800W ini juga hanya sekitar 400an tidak sampai kayaknya 400an ribu atau 300 sekian ribu nanti silahkan bisa dikepoin artinya dua controller ini bisa support baik ke yang besar ataupun yang kecil tinggal sesuai kebutuhan kemudian komponen berikutnya adalah motornya itu sendiri yaitu ada dua pilihan yang 750W ini harganya sekitar 1,5 juta kurang lebih segitu kemudian yang gede ini yang 1000W ini atau bisa peak sampai 1500W itu harganya sekitar 1,9 sekitar 1,9 juta nah kemudian komponen pendukungnya itu juga gampang didapatkan di pasaran di di marketplace nya iklan juga kita ready komponen pendukungnya apa saja throttle throttle yang sudah tersedia saklar speed kemudian switch bisa untuk mundur bisa untuk apa ya parking kalau ada fitur parkingnya atau untuk apapun lah terserah teman-teman memfungsikannya ya throttle ini juga harganya relatif murah tidak sampai 100 ribu paling hanya sekitar 80an ribu atau bahkan bisa di bawahnya karena tergantung variasi tombol-tombolnya juga kemudian kita ready juga kemudian variasi produk yang lain variasi untuk pelengkapnya ya itu bisa juga dipasang display tapi ini opsional karena tentu tidak semua unit cocok dipasang display semisal ini mau dipasang di apa contohnya ya sepeda sepeda roda 3 atau mungkin odong-odong maka display ini menjadi kurang masuk ya atau mungkin di ATV ini ATV kita nah kita pasang display juga ini juga ya menarik atau tidak menarik ini selera ya artinya ini opsional tidak harus dipasang ini throttle-nya juga kebetulan sama nah untuk komponen cukup ini saja tinggal teman-teman melengkapinya menggunakan aki atau baterai kalau baterai 48V menggunakan lithium tentu dimensinya lebih kecil daripada aki tapi itu opsional nah jadi begitu nah sekarang kita coba tes ini sudah terangkai kita gunakan baterai lithium kemudian kontrolernya kontrol yang 800W motornya pakai motor yang 750W kita tes ini kebetulan koneksi sudah kita sambungkan dan teman-teman tidak usah bingung untuk wiringnya pokoknya kalau beli di tempat kami pasti nanti ada petunjuk wiringnya petunjuk kabelnya kita sambungkan ini saklar sudah on nah ini sudah hidup jadi konsepnya sesimpel ini motor controller baterai gas atau throttle kemudian ini sudah berfungsi juga sebagai speed speed 1,2,3 speed 1 speed 2 speed 3 lalu tombol ini saya fungsikan untuk mundur karena betulan ini ada fitur mundurnya tinggal dipencet sambil digas nah dia akan berputar mundur dengan kecepatan pelan tentunya kemudian ada fitur display nah ini opsional sekali lagi tinggal ditambahkan saja dan satu lagi disini ada fitur soft start ini opsional sih tidak semua controller ada tapi kalau pas yang kita gunakan ini ada fitur soft start misal kalau kita hubungkan nanti dia start awal jadi lebih menghentak jadi lebih menghentak oke jadi tujuan konten ini adalah pertama saya ingin mendorong teman-teman semua untuk berkreasi sekarang kan lagi ngetrend tuh teman-teman pada bikin mini jeep teman-teman pada bikin mobil listrik kecil-kecilan ya kan kemudian atau mini jeep tapi pakai motor pakai apa namanya mesin motor yang mana mohon maaf rata-rata mesin motornya juga legalitasnya kita tidak tahu gitu kan nah maka alangkah lebih baiknya dilistrikin aja sekalian sekarang trennya kan tren listrik ya kan itu akan lebih menarik dan secara harga ya saya rasa gak jauh beda dengan apa namanya mesin mesin konvensional seperti itu kalau ini dibandingkan mungkin bisa setara dengan motor kurang lebih 50 cc tetapi ini tipe torsi bahkan ini dipasang di apa motor konvensional semacam honda green atau honda supra begitu ya yang pakai rantai ini kuat tapi pelan paling sekitar 30 km per jam karena apa karena memang ini sudah didesain untuk torsi ada gear reduksinya di dalamnya ada gear reduksi 1 banding 5 kemudian outputnya sudah ada gear lagi tentu nanti ada reduksi lagi kalau yang disini gear reduksinya itu 1 banding 5 kemudian rantainya itu 1 banding 2 setengah sehingga dari total putaran motor itu sekitar 800 rpm sampai ke roda itu paling ya pelan sekali hanya oh maaf 800 rpm itu disini sampai ke roda itu hanya sekitar 300-an rpm 300 rpm dengan diameter roda yang hanya sekitar 30 cm paling hanya dapat kecepatan 20 sampai 25 km per jam tetapi bahasa jauhnya jondil-jondil jadi digas langsung nyentak karena torsinya mantap baik itu konten singkat kali ini bagi teman-teman yang penasaran pengen bereksperimen membuat karya produk ini ready silahkan bisa di tapoin di marketplace eklon atau bisa langsung datang ke workshop kami kita ajari cara masangnya semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati